Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Saba Di dalam gereja katolik Roma, terdapat istilah bernama kardinal yang merujuk pada gelar rohani. Pemilihan kardinal ini ditunjuk langsung oleh paus melalui hak prerogratifnya. Sebagaimana seorang kardinal menjalankan fungsi pelayanan dalam gereja katolik Roma, salah satunya adalah ikut serta dalam pemilihan paus. Meskipun keputusan pemilihan berada di tangan paus tetapi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sekurang-kurangnya, para calon kardinal telah ditahbiskan presbiterat, memiliki ajaran, moral dan kesalahan yang unggul, serta arif dalam bertindak. Apabila seorang calon kardinal belum uskup, maka harus memperoleh konsekrasi episkopal. Dilansir dari berbagai sumber, tiga orang Indonesia berikut pernah menjabat sebagai kardinal paus gereja katolik Roma. 1. Kardinal Justinus Darmojuwono Kardinal Justinus Darmojuwono merupakan kardinal pertama gereja katolik Roma yang berasal dari Indonesia. Pria kelahiran tanggal 2 November tahun 1914 ini ditunjuk menjadi uskup agung Semarang pada tanggal 6 April tahun 1964. Selanjutnya, Justinus diangkat menjadi kardinal secara langsung oleh paus Paulus ke-6 pada tanggal 26 Juni tahun 1967. Saat menjadi kardinal, Justinus mengikuti kongklav atau pemilihan paus sebanyak dua kali, yakni saat pemilihan paus Yohanes Paulus pertama dan paus Yohanes Paulus kedua. 2. Kardinal Julius Riyadi Darmaatmaja Monsinyur Julius Riyadi Darmaatmaja merupakan seorang kardinal gereja katolik Roma asal Indonesia yang kedua. Pria kelahiran Muntilan, tanggal 20 Desember tahun 1934 ini telah menjadi seorang kardinal sejak 1994. Selama menjadi seorang kardinal, Julius terlibat dalam pemilihan paus baru, paus Benedictus ke-16 pada 2005 lalu. Sebelumnya, dirinya pernah duduk sebagai uskup luhur Jakarta selama 14 tahun, tepatnya sejak tanggal 11 Januari tahun 1996 sampai 28 Juni tahun 2010. 3. Kardinal Ignatius Suhario Harjotmojo Lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1950 di Sedayu, kardinal Ignatius Suhario Harjotmojo adalah seorang uskup agung Jakarta sejak tanggal 29 Juni tahun 2010. Penunjukannya sebagai seorang kardinal gereja katolik Roma diumumkan langsung oleh paus Franciscus di kota Vatikan. Ignatius Suhario ditunjuk sebagai salah satu dari 13 kardinal terpilih gereja katolik Roma pada tanggal 1 September tahun 2019 lalu. Ada pun gelar kardinal yang diperolehnya adalah Spiritus Santo ala Feratela. Terima kasih. Terima kasih.